Pemirsa menindak lanjuti pengembangan kasus narkotika jenis sapu jarikan Helen dan Tikui. Pihak kepolisian berhasil mengungkap bisnis judi online yang dilakukan oleh L, beserta KA dan istrinya yang berinisial YA pada Jumat 18 Oktober 2024. Setelah melakukan pengembangan terhadap kasus narkotika jarikan Helen, ditemukanlah suatu kasus baru, yaitu bisnis judi online yang dilakukan oleh L. dan pasangkan suami istri KA dan YA. L yang berperan sebagai agen. Saat ini, L diamankan di Polda Jambi, sedangkan KA yang berperan sebagai subagen dan istrinya YA yang ikut terlibat dalam kasus ini sedang berada di Pares Pimpori, guna pemeriksaan lebih mendalam. Di Reskrimung Polda Jambi, Kombes Pol Andri Anantayudistira SIKMH menyampaikan, selain tiga orang yang berhasil diamankan, pihaknya juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang supanyak 97,8 juta rupiah. Dua unit handphone, serta beberapa screenshot hasil percakapan WA dan omset bisnis judi online ini mencapai ratusan juta rupiah. Atau seperpun? Khusus perjalanan perjudian, mungkin rekan-rekan sudah lihat, barang bukti yang sudah kita amankan. Yang pertama adalah uang senilai 97,837,000 rupiah. Kemudian alat yang digunakan yang sudah, dan sebagai media dalam lakukan perjudian, kemudian beberapa jarak-jarak-jaraknya screenshotnya. Ada pun aktivitas tersangka L bersama dengan sub-Agennya. Kalau posisi L sebagai agen, posisi TM alias AK ini sebagai sub-Agen, berjalan sejak bulan Maret tahun 2025. Apa peran dari istrinya? Kalau misalkan TM itu sebagai sub-Agen. Jadi rekening yang digunakan oleh TM sebagai sub-Agen untuk bertransaksi menggunakan rekening istrinya. Dan istrinya pun mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh suaminya. Sehingga patut kita minta pertanggung jawabannya, adalah perkara perjudian, dengan pucuk pasalnya adalah menutup serta. Dari barang bukti yang sudah kita amankan, rekan-rekan sekalian, pemeriksaan yang kita lakukan masih butuh pendalaman. Mungkin tidak hanya barang bukti yang sudah kita amankan saja, ada bantuan pengembangan dari pemeriksaan dan barang bukti yang lain yang terkait masalah jika kita berjudian, pasti akan kita segera lakukan penyita. Dan perkara ini setelah dianggap lengkap, kita akan segera kami pidenkan ke JP. Itu mungkin dengan-dangan yang dapat kami sampaikan, menjawab dari beberapa pertanyaan, karena dua hari lalu kita pasang akan rilis. dari DOE Operation, yang dilakukan oleh Direkturat 4 Baris Kintori, bersama dengan Direkturat Kampungan. Ada yang disampaikan? Tanyakan? Sudah. Berarti yang AK ini yang Saudara Tisamaha ya? AK? Saudara Tisamaha, yang di Baris Kintori? Iya. Saudara Kenduk? Kan yang tadi kemarin disampaikan, kan mereka bersaudara. Ada tiga orang kan? Saudara-saudara kan? Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 303 KUHP tentang perjudian, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Heri Zulkifli, Cek TV, Pelaporkan.